Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6 minggu ini, dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2024. Serta daftar klasemen, top score, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea Filik Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen, dengan koleksi 69 poin. Diikuti hungkup Pink Spiders pada posisi kedua, dengan koleksi 67 poin. Daegion Red Spark di posisi ketiga, dengan koleksi 53 poin. Pada posisi keempat di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 48 poin. IBK Autos di posisi kelima, dengan koleksi 44 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 33 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPE Per Savings Bank, dengan koleksi 10 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea Filik Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor, dengan torehan 905 poin. Diikuti Britannia Berkrombi pada posisi kedua, dengan 830 poin. Fanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 814 poin. Leticia Momabasoko di posisi keempat, dengan 705 poin. Dan Yasmin Bedark Ghani di posisi kelima, dengan 680 poin. Selanjutnya pada posisi ke-6 di tempat Ikim Yeon Kong, dengan 672 poin. Megawati Hangestri di posisi ke-7, dengan 660 poin. Giovanna Milana di posisi ke-8, dengan 601 poin. Jelena Melajenovic di posisi ke-9, dengan 501 poin. Dan di posisi ke-10 di tempat Iyang Hyo Jin, dengan torehan 460 poin. Berikut ini jadwal Korea Filik Women Volleyball, selasa tanggal 27 Februari 2024. Expressway High Pass vs Daijeon Red Spark, jam 17.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Daijeon Red Spark vs Expressway High Pass. Daijeon Red Spark unggul 3-2 atas Expressway High Pass, dengan skor akhir 0-3, 2-3, 3-0, 3-1, dan 3-1. Selanjutnya jadwal Korea Filik Women Volleyball di hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024. Hyundai Hill State vs GS Caltex, jam 17.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs GS Caltex. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas GS Caltex, dengan skor akhir 0-3, 3-1, 3-0, 3-2, dan 3-1. Jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6, Kamis tanggal 29 Februari 2024. I Paper Savings Bank vs IBK Altos, jam 17.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir IBK Altos vs I Paper Savings Bank. IBK Altos unggul 5-0 atas I Paper Savings Bank, dengan skor akhir 3-1, 3-1, 3-0, 3-0, dan 3-0. Jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6, Jumat tanggal 1 Maret 2024. Hungkuk Pink Spiders vs Expressway High Pass, jam 14.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hungkuk Pink Spiders vs Expressway High Pass. Hungkuk Pink Spiders unggul 4-1 atas Expressway High Pass, dengan skor akhir 3-0, 3-0, 2-3, 3-1, dan 3-0. Selanjutnya jadwal Korea Filik Women Volleyball di hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024. Hyundai Hill State vs Daejeon Red Spark, jam 14.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs Daejeon Red Spark. Hyundai Hill State unggul 3-2 atas Daejeon Red Spark, dengan skor akhir 0-3, 3-1, 3-2, 3-0, dan 2-3. Dan berikut jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6, Minggu tanggal 3 Maret 2024. GS Caltex vs Ai Paper Savings Bank, jam 14.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex vs Ai Paper Savings Bank. GS Caltex unggul 4-1 atas Ai Paper Savings Bank, dengan skor akhir 3-2, 2-3, 3-0, 3-0, dan 3-2. Demikian jadwal Korea Filik Women Volleyball minggu ini. Terima kasih dan salam sports.